Satres narkoba Polresta Barlang menangkap seorang oknum polisi berpangkat brigadir dan seorang warga sipil. Kedua yang ditangkap karena menjadi pengedaran narkoba yang dikendalikan dari lapas Tanjung Pinang. Beberapa orang ditapkan sebagai DPU, yaitu orang yang sudah membeli barang haram itu. Sudah hal biasa kalau polisi tangkap penjahat alias pelaku tindak kriminal. Hal ini polisi tangkap polisi. Wah kenapa nih temen sendiri malah ditangkap? Panjang ini ceritanya. Jadi polisi berinisial AKS berpangkat brigadir, barang orang suruhannya AK, terlibat jaringan narkoba dan digrebek, serta ditangkap di asrama polisi Baloy, Rabu Dini hari 30 Oktober. Terus kok bisa ketahuan polisi satu ini jadi bandar? Jadi seorang warga binaan berinisial E, mantan polisi yang ditahan di lapas narkotika Tanjung Pinang nyanyi dong. Doi ngirim 50 gram sabu-sabu ke AK, suruhan AKS. AKS pun jemput si AK ke sebuah kawasan mal dan barengan menuju asrama polisi mesnya si AKS. Di situ sabu-sabu dibagi jadi 4 paket dan dijual ke sejumlah orang yang saat ini tengah dikejar polisi. Gak mau rugi, sekian gram sisanya dikonsumsi deh sama brigadir AKS dan AK ampe teler. Ampe akhirnya ketangkep. Polisi nyita sisa sabu puluhan gram, timbangan digital, bong plus motor milik tersangka. Gara-gara nyambi jadi bandar, brigadir AKS yang tadinya keren pakai seragam polisi, ganti kostum deh sama seragam tahanan. Ancemannya buat sang polisi yang pernah dinas di Satres Narkoba Porresta Barlang ini gak main-main. Dijerat undang-undang narkotika bareng suruhannya AK dan terancam pidana hukuman mati. Auli Eksan melaporkan dari Batam, Pulau Riau.